Intro Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem kembali diserang pasukan Israel Jumat lalu. Akibatnya sejumlah warga Palestina yang hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah mengalami luka-luka. Usai melakukan serangan, beberapa tentara Israel bahkan terus melakukan kekerasan, mengejar serta memukuli warga tanpa alasan. Peristiwa ini menuai kecaman dunia, termasuk warga net di tanah air. Serangan yang dilakukan secara terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa itu dilakukan lantaran Israel, menuduh adanya sekelompok ria yang membawa bendera Palestina dan Hamas di area masjid dengan membawa batu serta gerikil. Sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, mengutuk perbuatan Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa ketika warga tengah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Pernyataan sikap ini disampaikan melalui akun resmi Twitter at camlut underscore ri Sabtu lalu. Tindakan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan dali apapun. Sayangnya kecaman negara-negara dinilai masih sebatas kata, di tengah ketegangan antara Israel-Palestina yang kerap memanas. Bahkan negara barat dinilai menerapkan setelan darganda. Di saat reaksi keras disampaikan atas konflik Rusia-Ukraina namun lemah terhadap konflik Israel-Palestina. Tindakan Israel sudah keterlaluan. Kini atas nama mewujudkan perdamaian dunia, bisakah forum-forum internasional baik di PBB, OKI, G20 ataupun yang lainnya mencari jalan keluar atas semua konflik yang terjadi di Palestina? Pemirsa ratusan warga Palestina terluka akibat penyerangan di waktu subuh yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al-Aqsa. Kekerasan yang dilakukan Israel itu bukan hal yang baru. Meski kecaman demi kecaman datang, kekerasan terus saja terjadi. Serangan di tempat suci itu mengusik ketenangan umat dalam menjalankan ibadah di bulan suci. Ramadan di Al-Aqsa terusik. Warga Palestina di kota Gaza berunjuk rasa mengecam serangan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem saat warga Muslim tengah melaksanakan ibadah. Ribuan warga di Gaza, Palestina berunjuk rasa mengecam serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Akibat serangan tersebut sedikitnya ada 340 warga Palestina yang tengah beribadah mengalami luka. Situasi di wilayah tersebut memanas akibat serangan mematikan yang dilakukan oleh militer Israel di wilayah pendudukan Jalur Gaza. Bentrokan di Masjid Suci Al-Aqsa terjadi Jumat dini hari waktu setempat. Polisi Israel memaksa masuk ke Al-Aqsa saat ribuan umat Muslim di Palestina tengah melaksanakan sholat subuh. Polisi Israel berkilah mereka masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa untuk membersihkan kawasan tersebut dari batu yang bisa digunakan untuk kekerasan. Tahun lalu bentrokan memicu serangan militer Israel selama 11 hari di Gaza. Sementara itu polisi Israel kembali masuk ke lingkungan Masjid Al-Aqsa. Kali ini polisi Israel beralasan memfasilitasi warga Yahudi beribadah. Polisi Israel memasuki komplek Masjid Al-Aqsa dua hari setelah bentrokan dengan warga Palestina. Polisi mengusir warga Palestina dari lapangan terbuka yang luas di luar masjid itu pada minggu pagi. Sementara puluhan warga Palestina tetap berada di dalam gedung sambil meneriakan Allahu Akbar. Polisi Israel berdalih mereka masuk untuk memfasilitasi kunjungan rutin orang Yahudi. Mereka menuduh orang-orang Palestina telah menimbun batu dan memasang penghalang untuk mengantisipasi kekerasan. Polisi Israel beralasan memfasilitasi kebebasan beribadah bagi orang Yahudi dan Muslim. Namun tak lama kemudian warga Palestina melaporkan bentrokan singkat dengan polisi Israel tepat di luar kompleks masjid. Petugas medis Palestina mengatakan 10 orang terluka. Al-Aqsa telah menjadi titik terjadinya kekerasan Israel terhadap warga Palestina. Bentrokan antara pasukan Israel dan demonstran Palestina di Yerusalem tahun lalu menjadi pemantik perang 11 hari antara Israel dan militan Hamas di jalur Gaza. Pemirsa Haram Al-Sharif di Yerusalem menjadi situs suci bagi umat Yahudi dan Islam. Namun situs yang mencakup masjid Al-Aqsa itu telah menjadi medan konflik selama berabad-abad. Dalam beberapa hari ini pasukan Israel menyerbu kompleks masjid Al-Aqsa ketika umat Islam. Palestina berbondong-bondong datang untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Al-Aqsa sudah bersama kami di studio ada Muhammad Julifan peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Ade Padmo Dubes Republik Indonesia Jodania merangkap Palestina dan Profesor Sudarnoto Abdul Hakim Kabin Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jordanian untuk Pak Dubes. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung di MNC News Prime. Saya ke Pak Dubes terlebih dahulu. Bagaimana situasi terakhir di Al-Aqsa? Pak Ade. Terima kasih. Situasi saat ini masih tegang ya sejak penyerbuan aparat keamanan Israel tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 dan tadi di pemberitaan hari ini juga. Dan diperkirakan ini akan terus berlanjut kemungkinan sampai tanggal 23 April. Karena sejak tanggal 15 April sampai 23 April ini adalah perayaan Passover Yahudi atau semacam pascahnya Yahudi. Dan beberapa kelompok ekstremis Yahudi ini ingin melaksanakan semacam ibadahnya di petarangan kompleks Besit Al-Aqsa. Jadi diperkirakan situasi ini akan terus memanas sampai tanggal 23. Setidak-tidak ini di peserta Al-Aqsa. Tapi di beberapa kota di tepi barat, di gasa, terjadi demonstrasi pelebaran batu. Seperti di Haifa, Nablus, Jemil, Ramallah ini situasinya masih tegang dan berapa terjadi korban luta-luta atau cenderang. Baik, jadi tidak hanya di kompleks Masjil Al-Aqsa tapi juga tadi ya ada reaksi masyarakat di berbagai kota. Lalu bagaimana perlindungan warga negara Indonesia di sana? Adakah langkah-langkah khusus, Pak Dubes? Ya, sementara ini kita berkomunikasi dengan beberapa WNI yang masih masih berada di sana walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu banyak. Kalau di gasa, kita tahu ada pangonim yang selalu memberikan informasi bagaimana kondisi di sana. Nah, namun bisa saya sampaikan dalam peristiwa ini tidak ada WNI yang menjadi korban karena sejak tahun lalu jumlah WNI yang di Palestina sedikit berkurang karena pandemi kembali ke tanah air. Baik, sebetulnya bagaimana reaksi dari negara-negara tetangga begitu atas kekerasan yang terjadi di bulan suci Ramadan di Al-Aqsa? Ya, ini kerindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel ini penuhai kecaman dari negara-negara Arab, terutama dari Jordania. Karena seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa ini di bawah Daungan atau Raja Abdullah II atau Raja Jordania ini sebagai kestudian dari Masjid Al-Aqsa. Dan siapapun yang ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa sebetulnya itu harus memperoleh persetujuan atau pemberitahuan kepada Raja Abdullah dengan institusinya lembaganya yang mempunyai hak mengatur ibadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Yahudi Orthodox ini, memasuk ini tidak dibenarkan karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan apa yang dilakukan aparat keamanan melindungi mereka melakukan memasuki kompleks ini sangat disayangkan sekali dan mereka mengecam keras. Baik, saya ke MUI ini bagaimana Prof Sudarnoto? Apakah sikap yang ditunjukkan oleh kita, pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah cukup? Ya, pertama kita paham bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kemenlu dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dubes, istilahnya sudah merupakan upaya-upaya yang jelas ya di dalam rangka melakukan pembelaan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang dalam waktu yang sangat panjang itu selalu dianeksasi, kemudian periswa genusida dan sebagainya. Ini amanah pembukaan undang-undang dasar 45, jadi ini sangat fundamental sekali. Tapi memang seperti kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan Pak Dubes, memang apa yang dilakukan oleh Israel dengan dalih apapun, termasuk yang terakhir tadi, tidak mendapatkan izin untuk melakukan ibadah dari Jordania, ini sudah sangat jelas menunjukkan etikat yang tidak baik. Kalau saya boleh mengistilahkan etikat jahat ya, untuk melakukan apa ya, pengerusakan lah terhadap, pertama terhadap kedaulatan masyarakat Palestine, yang kedua ini betul-betul menginjak-injak hak asasi kemanusiaan dan hak asasi beragama, dan ini tidak dibenarkan. Kita tahu bahwa keputusan-keputusan di PBB itu jelas sekali, dan hukum internasional sudah sangat jelas sekali. Nah karena itu memang ini harus selalu ada upaya-upaya yang lebih apa ya, dari yang lebih konkret, lebih taktis, sehingga benar-benar bisa meyakinkan masyarakat internasional untuk, kalau dalam pihak pandangan kami, untuk memberikan tekanan kepada Israel. Baik. Langkah konkret dan taktis yang seperti apa yang harus dilakukan oleh bangsa yang mengakui kemerdekaan Palestine, tentu Indonesia? Yang menurut saya, Indonesia, dan ini sebetulnya sudah dilakukan, tapi memang harus terus, itu melalui pembicaraan-pembicaraan dengan anggota negara OKI. Kita tahu tadi, apa namanya, Jordania, dan beberapa, bahkan juga beberapa negara di Uni Eropa, saya tahu, bahkan Presiden Biden sendiri juga mengecam, tapi tidak cukup. Karena itu menurut saya, memang OKI perlu dikonsolidasi secara lebih efektif ya, untuk memberikan, sebutlah kalau saya ingin menyebutkan tekanan dan peluang Indonesia sangat besar sekali, apa namanya, dan ini sudah ditunjukkan dalam beberapa waktu sebelumnya, sebenarnya peran-peran kita itu sangat diharapkan. Tapi memang kendalanya memang cukup tinggi ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu, mohon maaf, itu Israel itu memang dablek betul ya? Baik. Dablek betul. Jadi, kalau dablek begini sudah tidak bisa pakai rasional. Karena itu, saya kemarin mengusulkan, itu seret saja ke Mahkamah Internasional. Baik. Dan lakukan pemboikotan, boikot terhadap Israel. Nanti saya minta tanggapan dari Pak Dubes untuk langkah-langkah yang konkret dan taktis, tapi saya ke Mas Jolifan terlebih dahulu, ini cukup sulit ternyata ya untuk bisa menghentikan kekerasan demi kekerasan. Kenapa demikian? Ya, Israel ini sudah berulang kali melanggar bahkan resolusi dari Dewan Keamanan BPP itu sendiri. Tapi sebelumnya kita harus fahami bahwa isu Masjidil Aqsa itu sangat-sangat sensitif bagi umat Islam. Ini sudah masuk red line, garis merah, batas kesabaran umat Islam. Ketika Al-Aqsa diganggu, tentu saja umat Islam akan marah. Jadi Al-Aqsa itu, kita tahu bahwa ini adalah situs ketiga tersusi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidin Nabawi di Madinah, dan yang ketiganya. Dan PBB waktu itu, tahun 1947, melalui resolusi majlis umumnya, telah menetapkan bahwa, melalui resolusi nomor 181, bahwa Yerusalem ini, itu menjadi korpus paratum, ya ini separated body, bagian yang terpisah, yang tidak bisa dikuasai oleh Israel atau Palestina. Nah, ini diserahkan ke komunitas internasional. Baik, tapi ini kan langkah dari Amerika kan, untuk menjadikan Yerusalem itu bagian dari Israel. Ya, ini memang terutama ugal-ugalannya di era Presiden Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota. Dan itukah yang membuat terus lebih memanas lagi suasana? Ya, betul. Memang ayah-ayah ini memanas pasca Presiden Donald Trump, melakukan kebijakan yang ugal-ugalan, saya bilang ya. Itu perdamaian sebelum yang telah disusun, itu menjadi perantakan. Karena itu kita, sebagai umat Islam, kalau saya sarankan pemerintah Indonesia, dan saat ini kebetulan masih menjabat sebagai Tuan Rumah G20, G20, dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun Konferensi Asia-Afrika, yang kita tahu digagas oleh Presiden Soekarno, mengumpulkan negara-negara terjajah dari dunia Afrika dan Asia, berkumpul di Bandung tahun 1955, untuk bersama-sama memerdekakan negara-negara terjajah. Dari tahun 1955 sampai tahun sekarang, 2022, hanya satu yang belum merdeka, yakni Palestina. Dan itu adalah pesepirit itu yang perlu dibangun oleh seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Saya ke Pak Dubes, Pak Dubes tadi, bicara tentang langkah-langkah konkret, yang memang harus semakin dalam tanda petik keras dilakukan. Hal apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini? Ya, memang ini suatu langkah yang memang penuh tantangan dan sulit ya, terutama bagi kita di Indonesia. Namun demikian, tadi juga disampaikan oleh Prof, juga bahwa kita sudah melakukan kecaman melalui forum-forum internasional. Memang bagi pemerintah Indonesia pada tahapan ini, hanya itu yang bisa dilakukan. Namun demikian, kita juga memberikan hubungan, bantuan kepada masyarakat warga Palestina. Kita juga sebetulnya mengingatkan juga mengharapkan tentunya kepada warga Palestina untuk bersatu. Karena seperti kita ketahui, mereka ini kan masih terjadi perpecahan di dalam tubuh. Nah inilah kita juga perlu meyakinkan mereka juga bahwa perjuangan itu akan lebih mencapai, tercapai bila mana adanya persatuan di antara semua elemen di Palestina. Ini yang kita, Menteri Luar Negeri dalam berbagai kesempatan, juga berapa statement-statement kita, dan juga bahkan statement-statement dari negara-negara Arab, itu juga menggaris bawahi hal ini. Karena ini juga merupakan suatu modal utama bagi upaya mendorong kembali proses perdamaian. Memang ini agak sulit ya, agak sulit sekali, terutama Israel tidak sama sekali saat ini tidak mau berkomunikasi dengan pihak Palestina. Baik, tapi tadi disampaikan oleh Mas Julifan, ini apakah memang betul yang dirasakan juga di sana, Pak Dubes, bicara tentang semakin panas suasana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, akhir-akhir ini? Ya, memang benar tadi disampaikan suasananya ini semakin panas, terutama dengan adanya apa yang dinamakan Abraham Akot ya, beberapa negara Arab itu mengonormalisasi hubungan dengan Israel. Ini bagi warga Palestina ini semakin suatu pengkhianatan terhadap perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Ini sehingga apa suasana atau sedikit ada ketidakpercayaan dari warga Palestina terhadap beberapa negara Arab terhadap komitmen mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Baik, saya ke MUI ini, dalam hal ini bagaimana nih, kekuatan spirit umat Islam dalam menyikapi kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Palestina? Prof, silakan. Boleh di-unmute, Prof Sudarnoto? Maaf. Ya, silakan. Kalau saya melihat tidak saja umat Islam sebetulnya ya, jadi warga masyarakat yang berpikir sehat tidak saja di Indonesia tetapi di negara-negara lain itu melihat bahwa ini adalah sebuah kejahatan sistemik. Dan tetapi dalam waktu yang bersama sebetulnya potensi untuk melakukan gerakan secara bersama itu bisa dilakukan. Misalnya kalau tahun lalu kami ya melakukan gerakan yang kami sebut sebagai aliansi antar agama dan peradaban untuk melawan, untuk menyeret ya, memberikan sanksi internasional kepada Israel. Dan saya kira kekuatan-kekuatan civil society, termasuk umat Islam bersama-sama dengan katakanlah lintas agama, itu bisa bersama-sama mendorong bagi upaya-upaya menghentikan langkah-langkah yang dilakukan Israel. Ini yang pertama. Dan yang kedua saya kira langkah-langkah diplomatik yang secara terus-terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara misalnya anggota OKI itu bisa diperkuat juga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh civil society dimanapun juga. Saya kalau melihat ini Israel itu, dan kita sudah tahu, Israel itu sangat tergantung bantuan pertolongan dari Amerika. Nah menurut saya kalau seandainya Amerika bisa merubah cara pandang dunia yang baru, yang lebih manusiawi, dan sesuai dengan janji Presiden Jupiter ketika disumpah menjadi Presiden itu, itu mengutip hadis itu, itu jelas sekali. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia harus mampu melakukan perubahan dengan kekuasaan. Amerika itu punya kekuasaan, Amerika itu punya pengaruh besar terhadap Israel. Dan dia tahu persis, saya telah melakukan kemungkaran yang luar biasa. Saya kira ini umat Islam di mana-mana, di Amerika, di Indonesia, bersama-sama dengan elemen masyarakat, dan ini bisa mendorong untuk menggerakkan perubahan melalui, tadilah, tangan-tangan Amerika misalnya, atau OKI dan sebagainya. Baik. Terakhir saya ke Pak Dubs. Pak Ade, ini karena ini juga menjadi concern ya, perhatian dari warganet di tanah air juga bereaksi begitu keras. Hal apa terakhir yang bisa disampaikan untuk masyarakat Indonesia tentang apa yang sekarang terjadi di Al-Aqsa? Ya, kita berdoa lah, semoga situasinya jadi lebih baik sehingga warga Palestina dapat melaksanakan ibadah kuasa di bulan Ramadan dengan baik, dengan tenang. Dan kita juga menghimbau untuk kepada masyarakat Indonesia untuk terus melanjutkan dukungannya, sumbangannya, kepada kontribusinya bagi warga Palestina tidak hanya berbentuk bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi juga melalui pendidikan, pemberian-pemberian siswa, pemberian kapasitas, sehingga ini juga memberi kontribusi bagi mempersiapkan mereka pada suatu saat, pada suatu ketika. Insya Allah mereka merdeka, mereka sudah mempunyai kemampuan yang baik dan cukup untuk menjadi suatu bangsa dan negara yang merdeka. Baik. Terima kasih. Pak Dubes, untuk waktunya sedang menunggu berbuka di Yordania. Sekali lagi, terima kasih untuk waktu ini bergabung di MNC News Prime dan juga Prof Sudarnoto, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Salam sehat, Bapak Pak. Dan kita masih akan lanjutkan pemirsa dengan narasumber yang lainnya, tetaplah bersama kami di MNC News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.